Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ini cara kerjanya ya, titik awal yang kita bikin ini jadi salah satu sudut sih. Ini kan jadi salah satu sudut dulu. Ini kurang lebih gitu lah, cara kerjanya gampang. Kalau pengen banyak, di double click rectangle-nya gitu. Ini kan kalau pengen satu rectangle, satu aja nih. Nah gitu, kalau pengen banyak, di double click nih. Satu, dua, tiga. Gampang gak ya? Iyalah. Nah, selanjutnya oriented rectangle. Sebenarnya sama sih kayak bikin rectangle, cuma ini bikin dari suatu sisi lah. Kalau jadi kan dari suatu sudut. Nah, gitu kurang lebih kayak gitu. Jadi dari suatu sisi. Sorry, salah mencer tadi. Abis ini. Nah, gitu. Selanjutnya ada paralelogram. Sebenarnya kayak oriented rectangle, Cuma bedanya kalau ini nih bisa dibikin sudut. Sisi yang satunya. Jadi kayak gini dah. Kalau oriented rectangle kan harus kayak gini nih. Harus terlihat lurus. Kalau ini bisa nih bikin sudut. Nah, gitulah kurang lebih secara kerjanya. Klik aja kalau bisa selesai. Begitulah. Yang ini sama. Kayak di... Toolbar-nya gambarnya kayak gitulah kurang lebih secara kerjanya. Kayak bikin rectangle cuma... Sisinya diganti setengah lingkaran nih. Sisi, salah satu sisinya. Kalau ini sama juga. Cuma kalau ini nih bikin... Nah, ini jadi jalannya kurva nantinya. Titik-titik ini nih. Set. Terus kita bikin tek-tek-tek jalannya kayak gini nih. Barulah jadi kayak gini. Kayak apa tuh? Paramesium. Ya gitu dah kurang lebih. Selanjutnya ada hexagon. Gampang lah hexagon. Segi 6. Nah, gitu. Selanjutnya ada centered rectangle. Kalau ini kayak rectangle cuma... Acuan awal yang kita klik itu jadi... Titik tengahnya gitu loh. Kayak gitu. Selanjutnya ada... Centered Parallelogram. Ini sebenernya... Kayak ini ya. Kayak... Bikin... Apa namanya? Parallelogram. Cuma kita pakai dua... Dua... Acuan. Dua sisi gitu loh. Misalkan nih... Kita pengen bikin salah satu sisinya... Sejajar sama sisi ini. Klik satu ini. Dan satu laginya sejajar sama sisi ini. Maka jadi rectangle-nya kayak gini. Nah kurang lebih kayak gitu dah. Gampang lah. Contoh lagi ya. Bahkan ini acuan satunya... Di garis yang ini nih. Acuan duanya kayak gini nih. Oke. Kita pakai. Set. Set. Nah gitu. Gampang dah. Ya gitu. Nah. Mungkin sebagai dasar juga... Barangkali belum paham. Mengenai zoom in, zoom out. Terus kayak... Pindah kanan-kiri. Pindah 3D. Itu... Bisa lah dijelasin dulu. Yang pertama... Drag... Pindah kanan-kiri dulu ya. Kanan-kiri atas-bawah. Nah kita pilih klik bagian tengah. Diklik. Tekan terus. Terus di drag. Nah bisa kan? Oke. Nah selanjutnya kita... Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Pertama... Klik ke bagian tengah. Di mouse. Terus kita klik kanan sekali. Klik. Terus maju-mundur tuh. Set. Set. Nah gitu dah. Gampang lah. Udah. Udah nyoba. Nah bisa kan? Nah selanjutnya itu... Geser 3 dimensi ya. Kita klik bagian tengah dan klik kanan. Ditekan terus. Terus kita geser-geser mouse-nya gitu. Nah gitu. Oke. Bisa. Sip. Selanjutnya kalau kayak... Wadah udah kayak gini nih. Susah banget nih ngatur-ngatur supaya... Kayak awal lagi ini kan susah banget. Nah ini bisa pakai ini nih. Set. Terus kayak ini terlalu zoom in. Wah ini gak ketara zoom in-nya gitu loh. Nah ini bisa pakai... Fit all in. Set. Nah jadi kayak gitu. Terus misalkan pengen nampil bagian depan. Klik ini. Tapi karena kita awal sketch-nya bagian... Sumbu... Yang atas-bawah. Jadi ya... Sudah. Nah penting juga untuk diketahui. Kalau ini kan kayak... Hasilnya... Kelipatan 10 semua ya. Kayak 120 kali min 370 gitu. Pokoknya gak ada... Gak ada koma-komanya lah. Itu karena... Saya gak klik in-nya nih. Snap to point-nya. Jadi kayak sumbunya nih jadi bulat gitu loh. Nah gitu. Pokoknya... Panjang... Panjang... Panjang in-nya selalu bulat lah. Selalu kelipatan 10. Kalau kita gak di-klik itu kayak... Bisa koma-komaan sih hasilnya. Nah ini kan bisa koma-komaan juga pas nyarinya. Ya itu sesuai keperluan sih. Kalau pengen hal yang cepat. Terus kayak... Sketch yang gak terlalu detail ya bisa. Atau mungkin kalau kita... Pengen yang... Teliti. Ya kita jangan aktifin yang ininya. Nah untuk setting ukuran sendiri. Ini bisa kayak... Misalkan kita mau bikin line. Sepanjang berapa. Nah kita bisa klik... Sorry. Profile. Kita bisa tab nih. Terus L. L tuh panjangnya lah. Misalkan pengen 150. Nah gitu. Terus ini A tuh sudutnya. Misalkan 90 derajat. Nah gitu lah. Kurang lebih. Sorry. Tadi seberapa tuh harusnya. Let's klik sini. 70. 90. Ini harus klik kayak gitu dulu. Nah kurang lebih seperti itu. Atau misalkan pengen ngebentuk dulu juga gak apa-apa sih. Ada berapa yang nyamannya kayak... Bikin dulu line-nya. Baru disetting gitu. Kayak gini baru disetting. Ininya berapa. Misalkan pengen... Nah baru kalau udah... Oh ya ininya... Namanya contain-nya. Di sekitar sini juga sih. Kalau masih settingan awal. Nah contain-nya disetting. Terus kayak... Mau berapa. Barulah kita... Klik-klik dimensi dari concern-nya. Misalkan kita pengen 250 gitu. Nah nanti berubah secara otomatis. Begitu pula bikin rectangle nih. Misalkan kita pengen bikin rectangle. Eh udah lah kita bikin dulu gitu loh. Kayak gini terus. Kita setting baru ukurannya gitu loh. Kan 65. Nah ininya misalkan... 200. Wih. Salah dong. Nah kadang-kadang kalau misalkan settingan kayak gini. Jadi kayak... Nggak dapet ini ya. Nggak dapet apa yang kita maksudin. Atau bisa juga yang tadi pakai ini. Terus kita klik tab. Nah terus ada bagian. Kayak gitu. Nah kita... Wage-nya berapa. Terus... Hig-nya juga berapa. Misalkan 200x100. Nah kita bikin jadi kayak gini nih. Gitu dah kurang lebih. Ya gampang lah. Untuk sementara... Basic pengenalan... Ya beberapa... Sketching awal mungkin sampai segini dulu. Terima kasih sudah... Mau menyimak video ini dengan baik. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba.